bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat wal afiat amin ya robbal alamin hidup sadayana alhamdulillah dina dintan ayana urantiasa diajar dina pengajaran bahasa sunda di kelas genap kukituna hayu urangadu ahla bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman warzukni fahman amin ya robbal alamin nuju mingguan kamari ku ibu hidup perantos ditugaskan kanggo maca halaman dilupulu tentang kalimah aktif jeng kalimah pasif insyaallah ku ibu dijelaskan dina denget ayana kalimah aktif hartitina kalimah aktif nyata kalimah anu jejerna ata napi subjekna nah subjek itu jadi orangnya kalimah anu jejerna ngalakukin pagawian anu ditetelaken anu dijelaskan ku caritaan nah kalimah aktif teh kalimah anu subjeknya ini dalam bahasa indonesia dalam mata pelajaran bahasa indonesia juga ada ya jadi kalimah aktif itu yang subjeknya itu melakukan pekerjaan pekerjaan gitu contohnya ngalaksanakan ngarojong nulis miyara itu termasuk jadi untuk kalimah aktif yaitu kalimah yang jejer atau subjeknya melakukan pekerjaan anu satrasna kalimah pasif kalimah pasif kebalikan dari kalimah aktif kalau tadi kalimah aktif itu jejernya atau subjeknya melakukan pekerjaan melakukan ya kalau kalimah pasif itu kalimah yang jejernya itu ngarandapan pagawian atau napi ngarandapan pekerjaan anu ditetelaken ku caritaan jadi ngarandapan itu mengalami pekerjaan yang dijelaskan oleh caritaan biasanya untuk kalimah pasif ini dia caritaannya atau predikatnya diawali oleh rarangkendi jadi kalau kalimah aktif itu biasanya biasanya ya tapi tidak semua biasanya caritaannya diawali oleh rarangkend nga kalau kalimah aktif kalau kalimah pasif rarangkend di caritannya diawali oleh rarangkend di kita lihat kita lihat contoh contohnya A kalimah aktif P kalimah pasif anu luhur ayah A kalimah aktif nyata anggota peramuka ngalaksanaken persami anggota peramuka jejer ngalaksanaken caritaan persami obyek kalimah pasif seperti apa kalimah pasifnya persami dilaksanaken ku anggota peramuka persami jejer dilaksanaken caritaan ku anggota peramuka obyek jadi tinggal dibalikin aja antara obyek dan jejernya kemudian rubah caritaannya yang tadinya ngalaksanaken yang tadinya melakukan pekerjaan menjadi dilaksanaken menjadi mengalami contoh lainnya para santri ngagalindengken solawat kalimah aktif kalimah pasif solawat digalindengken ku para santri contoh lainnya lagi nomor 4 itu ada unggal warga miyara kebersihan unggal warga itu subyek atau jejernya miyara miyara itu berarti caritaannya atau predikatnya atau pekerjaannya jadi miyara itu termasuk pekerjaan terus kabersihan kabersihan itu adalah obyeknya kalimah pasifnya bagaimana kalimah pasifnya berarti kabersihan di biyara ku unggal warga itu contohnya termasuk jawaban dari halaman 30 sampai halaman 31 bisa dipahami untuk 3 contoh yang sudah tadi ibu jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami jadi puami masih ayah anolepat di halaman tilupulu dugikat tilupulu hiji mangga dileras jadi tidak usah mengubah kata-kata cukup dengan memindahkan mana jejernya mana caritanya dan mana obyeknya seperti itu jadi setiap kalimah aktif itu bisa dirubah menjadi kalimah kalimah pasif tinggal ditukarkan antara obyek dan jejer kemudian dirubah caritanya upami parantos artos upami tugas anukamari parantos dileras ke mangga ayana gawean latihan dina kaca tilupulu dua dugika kaca tilupulu tilu anu poin tilu nyata ngarobah kalimah aktif jadi kalimah pasif sarang kalimah pasif dirubah jadi kalimah aktif oke haturnuhun upami masih ayah anu teacang ngartos mangga langsung ditanyakan saja biar nanti bisa dijelaskan kembali alhamdulillah robbil alamin kanggo pembelajaran hari ini ibu tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh